Wow, kontes balet internasional diadakan di New York tahun ini. Ya Tuhan, itu pasti spektakuler. Eh, tapi... Oh, betapa berbedanya hidupku lima tahun yang lalu. Aku baru saja memenangkan kontes balet kota dan ayah tidak berhenti tersenyum bangga. Untuk merayakannya, dia mengantar kami semua untuk membeli es krim. Ketika tiba-tiba, aku tidak ingat banyak tentang hari itu setelah itu. Tapi aku kehilangan dia. Sedangkan aku, aku selamat. Tapi aku mengalami luka yang mengubah hidup. Sejak itu, balet tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Dan di sana ada bibi Robin dan sepupuku Nancy. Mereka sangat bersemangat dengan kompetisi ini. Aku bersumpah, Nancy sudah mencoba lima belas gaun. Baik bibiku maupun ibuku, ketika dia masih hidup, adalah balerina yang berbakat. Jadi, wajar saja jika Nancy juga mewarisi gen balet. Dia sekarang menjadi murid balet kota New York. Ini adalah sesuatu yang selalu ku inginkan. Tapi sekarang hanya bisa ada dalam mimpiku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibanting dan teriakan mengagetkanku. Joyce, 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 buka pintunya. Ini aku, Dilan. Aku membuka pintu dan menatap dengan mata terbelalak ke... Ya, Dilan, saudara Tiriku. Terakhir kali aku melihatnya adalah lima tahun lalu, ketika ibu Tiriku membawanya pergi. Hmm, apa yang dia lakukan di sini? Sebelum aku sempat bereaksi untuk mengajaknya masuk, dia bergegas menghampiriku. Kak, kau harus menyelamatkan ku. Aku harus tetap di sini, oke? Apa? Sama sekali tidak. Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Nah, ternyata ibunya seorang pecandu judi. Sehingga terlilit hutang dan kabur dari preman. Dilan yang malang tak punya orang lain untuk diajak bicara. Aku berhasil membujuk bibiku untuk mengizinkan Dilan tinggal bersama kami. Meskipun dia bersikeras bahwa ini hanya sementara sampai ibunya ditemukan. Sebagai anak-anak pada umumnya yang memasuki fase pubertas, Dilan bukanlah orang yang paling muda untuk diajak hidup bersama. Dan coba tebak siapa yang harus melindunginya setiap saat. Ya, aku. Minggu lalu, dia memecahkan seluruh tumpukan piring. Kemarin, dia menempelkan permen karet ke rambut Nancy. Dan hari ini, dia meninggalkan skateboardnya di tengah ruang tamu. Dan menyebabkan bibi Robin terbang melintasi ruangan dan mendarat dengan wajah telungkup. Aduh. Dilan, kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan segera berangkat kuliah. Jadi aku tidak akan berada di sini untuk melindungimu. Mereka akan mengusirmu jika kamu masih seperti ini. Hah? Kampus? Apakah maksudmu administrasi bisnis yang membosankan? Kupikir kamu menyukai balet, bukan? Tidak. Itu cuma masa lalu. Sekarang aku tidak menyukainya. Sama sekali. Aku tidak percaya padamu. Apakah hanya karena kamu duduk di kursi roda? Siapa bilang berada di kursi roda berarti kamu tidak bisa terus mengajar minatmu terhadap balet. Hmm. Ini membuatku tercengang. Kata-katanya telah menyadarkan sesuatu dalam diriku. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Jadi dengan sedih aku menjawab. Bukan hanya itu. Aku juga tidak punya uang. Aku mencoba melamar pekerjaan paru waktu. Tapi mereka tidak menerima penyandang disabilitas. Merasakan ketidakbahagianku membicarakan hal ini, Dylan segera mengubah topik. Oke, lupakan saja hal bodoh itu. Besok, aku akan mengajakmu berbelanja. Oh, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi mall. Dylan terus bertanya padaku apakah aku suka ini atau yang itu. Tapi kami tidak punya cukup uang. Ah, kenapa bibir Rabin tidak memberi kita uang jajan? Dylan terlihat sangat manis saat itu. Jadi aku hanya duduk di sana dan tertawa. Sementara dia mengerutkan kening dan cemberut. Lalu, Dylan tiba-tiba menyuruhku untuk tetap diam. Ketika dia memejamkan mata dan merabah-rabah ke arah dua orang yang terlihat agak kaya dan mengatakan kepada mereka, Tolong bantu kami, kami tak punya apa-apa lagi untuk dimakan minggu ini. Tolong. Ya Tuhan, apa yang sedang dimainkan saudaraku? Aku membeku dan tidak bisa melakukan apapun selain menunduh ke lantai. Wanita itu mengeluarkan uang itu hendak menyerahkannya padanya. Tapi pria itu mengusap tangannya, menyebabkan uang itu jatuh ke tanah. Dylan dengan cepat mengambilnya. Oh, astaga. Pria itu langsung meraih pergelangan tangannya. Tertangkap basah. Dia mengancam akan membawa kami ke polisi dan bahkan memintaku untuk berdiri karena dia mengira aku juga berpura-pura. Untung saja, wanita itu bilang mereka sedang terburu-buru dan tidak mau membuat ribet. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan kami sendirian. Kami pulang, tapi jantung kami masih berdebar kencang dan aku bisa melihat kaki Dylan gemetar. Lalu kami masuk ke dalam untuk melihat bibiku kedatangan tamu. Aku terengangah saat melihat siapa mereka. Orang-orang kaya dari mall. Kami berempat saling menatap satu sama lain karena terkejut. Ternyata wanita itu, Bernie, adalah teman bibiku dan pria yang bersamanya adalah putranya, Philip. Mereka berdua adalah penari balet terkenal. Yah, tentu saja suasananya jadi canggung. Tapi Nancy sepertinya tidak menyadari ketegangan itu karena dia terlalu sibuk mengibaskan bulu matanya ke arah Philip dan memutar-mutar rambutnya dengan jarinya. Tapi yang aneh adalah, meski aku menunduk, aku masih bisa melihat Philip menatapku. Lalu tiba-tiba bertanya padaku, Sudah berapa lama kamu seperti ini? Maksudku, jangan tersinggung. Aku cuma penasaran. Jadi, bibi Robin mulai bercerita kepada mereka tentang kehidupan dan kondisiku. Mendengar itu, Bernie menjadi emosional. Dia menatapku sejenak dan bertanya, Sayang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih latihan balet? Tidak, tidak, tidak. Dia tertarik pada bisnis sekarang. Dia akan mendaftar pada musim gugur ini. Bernie berhenti sejenak, Lalu tersenyum berkata, Oh, bagus sekali. Aku senang kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat sedih. Jadi aku minta diri untuk meninggalkan meja. Dylan mengikutiku dan memberikanku sebuah amplop. Aku melihat ke dalamnya. Isinya penuh uang. Aku hanya punya sebanyak ini. Tapi tolong ambillah. Dan ikuti kelas balet lagi. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia mampu mendapatkannya? Tapi kemudian, Dia tidak memberiku waktu untuk mengatakan apapun. Ketika dia mengambil kembali uang itu dan berkata, Oh, atau izinkan aku yang mendaftarkanmu. Dan yang mengejutkan, Dia benar-benar melakukannya. Dylan menemukan sebuah pusat yang memberikan beasiswa Bagi siswa penyandang disabilitas. Sejak itu, Aku kembali ke dunia balet. Sepertinya, aku hidup kembali. Setiap hari aku sangat ingin bangun untuk mengikuti hasratku. Dan aku juga berlatih untuk kontes balet internasional di New York. Suatu saat setelah latihan, Aku melihat seseorang di dekat pintu. Memperhatikanku. Philip. Aku tidak tahu kenapa. Tapi begitu aku melihatnya, Hatiku berdebar. Dia berjalan ke arahku. Dan kami mulai berbicara. Ternyata, Dia mengajar di pusat ini. Setelah itu, Dia selalu meluangkan waktu untuk membantuku selama latihan. Dan sepertinya kami adalah pasangan yang serasi. Tapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Hari itu, Aku sedang berlatih dengan Philip ketika ada suara yang berseru. Joyce, Kenapa kamu ada di sini? Aku berbalik kaget. Melihat Nancy yang melotot berdiri di pintu ruang latihan. Ternyata, Nancy datang untuk bertemu dan menyapa siswa di pusat kami. Dan tidak sengaja melihat Philip membantuku. Mungkin dia kesal karena kami terlihat cukup dekat. Setelah itu, Kami bertemu di kamar mandi. Lalu Nancy bertanya kepadaku, Aku tahu kamu tidak punya satu dolar pun. Jadi siapa yang memberi kamu uang untuk ini? Oh, itu Dylan. Berhentilah berbohong. Dia cuma anak bodoh. Aku tidak bisa membayangkan dia punya sisa 1.500 dolar untuk membayar 6 bulan kelas pelajaran. Kamu minta Phil untuk membayar kelasmu, kan? Berhenti bersikap lemah untuk mendapatkan simpati orang lain. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang biasanya dilakukan oleh sepupu manisku. Ya kan? Jadi, Apakah Dylan berbohong padaku? Kursus ini bukan beasiswa untuk penyandang disabilitas? Mustahil! Aku segera mengemasi barang-barangku untuk pulang untuk berbicara dengan Dylan tentang hal ini. Namun dalam perjalanan keluar, aku bertemu Philip. Jadi aku bertanya kepadanya apakah benar tidak ada beasiswa seperti itu di pusat ini. Tapi dia hanya menghala nafas dan membawaku ke tempat yang tenang untuk bicara. Dan apa kalian tahu? Dia mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah merencanakan segalanya dengan Dylan. Dan bahkan mengatakan bahwa dia menyukaiku dan ingin membantuku. Aku kaget. Tapi jauh di lubuk hati, aku juga senang mendengarnya. Sama seperti aku menyukainya. Tapi aku merasa seperti beban. Dan Nancy juga menyukainya, jadi aku menolaknya. Nancy tidak lagi sama setelah itu. Setiap kali mata kami bertemu, dia berbicara lalu membuang muka. Lalu suatu kali aku menemukan sepatu baletku basah oleh kopi. Dan di lain waktu bahkan ada catatan di tasku yang berbunyi, Jangan kejar Philip, karena kamu tidak bisa lari. LOL Pasti sepupuku tercinta yang melakukan hal ini, kan? Aku merasa sedikit kesal pada awalnya. Tapi aku tidak punya waktu untuk meladani permainannya. Aku ada kompetisi untuk berlatih. Kemudian, sehari sebelum pertunjukan, aku tiba di rumah untuk mendengar Bibi Robin di ruang tamu sedang berhadapan dengan Bernie. Hei, kamu harus mengirim lebih banyak uang. Joyce ikut serta dalam kompetisi balet kali ini. Jadi biayanya agak mahal. Benarkah? Tapi kamu bilang dia tidak tertarik pada balet lagi? Lagipula, kenapa dia tidak mengambil beasiswa balet untuk New York City Balet? Berhenti keluar dari topik. Ingat, kamu adalah penyebab kematian saudara iparku dan kaki keponakanku. Jadi, kamu lah yang harus disalahkan seumur hidup ini. Dan sekarang kamu bahkan tidak dapat menyisihkan uang receh untuk mendanai mimpinya. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Aku sangat terkejut hingga tas belanjaanku terjatuh ke lantai. Bibi Robin berbalik dan melihatku. Menyadari bahwa aku telah mendengar semuanya. Dia memberi isyarat kepadaku agar masuk ke dalam ruangan dan menceritakan seluruh kisah tragisnya. Ternyata, penyebab kecelakaan itu tak lain adalah Bernie. Dia menyeberang jalan tanpa melihat. Sehingga menyebabkan ayahku banting setir untuk menghindarinya dan menabrak pohon. Setelah itu, dia melarikan diri. Karena dia sangat panik dan takut hal itu akan mempengaruhi reputasinya. Melalui persahabatannya dengan Bibi Robin, dia mengetahui situasiku dan masih memberikan uang bulanan sebagai kompensasi untukku. Bagaimana dengan beasiswa yang dibicarakan Nona Bernie? Baiklah. Lagi pula kamu tidak bisa bersekolah di sekolah itu. Jadi, lebih baik biarkan Nancy yang mengambilnya. Kan? Apa? Aku tidak percaya bibiku akan melakukan itu. Dia tahu betapa aku menyukai balet. Aku selalu mengira Bibi Robin begitu baik karena mau memberiku rumah. Padahal kenyataannya, dia memanfaatkanku agar Bernie mau berinvestasi dalam karir balet Nancy. Kata kekecewaan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan aku saat itu. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku terbangun dengan perasaan tidak enak, tetapi aku memaksakan diri untuk bersiap-siap dan menuju ke kompetisi. Di sana ramai, sama seperti di dalam pikiranku. Aku tidak repot-repot menonton pertunjukan lainnya sampai penampilan Nancy. Dia sangat anggun, dan juri mengatakan dia melakukannya dengan baik. Namun aku merasa ada sesuatu yang kurang. Dan sekarang, giliranku. Aku melihat ke arah kerumunan dan melihat ada Bernie, Dylan, dan Phillip. Mereka semua tersenyum dan bertepuk tangan saat MC memanggil namaku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan hendak naik ke atas panggung. Ketika melewatiku, Nancy membungkuk dan berbisik. Phillip tidak terlalu peduli padamu. Dia hanya merasa bersalah atas perbuatan ibunya. Jangan mempermalukannya dengan mengacau. Tiba-tiba, aku merasa tidak bisa bergerak. Aku lupa semua gerakannya, dan dunia berputar. Tapi sebuah suara yang familiar membangunkanku. Joyce, kamu lebih baik dari ini. Kami semua ada di sini untukmu, jadi jangan takut. Kamulah cahayanya. Jangan biarkan kegelapan mengganggumu. Ayo bersinar dan tunjukkan pada mereka apa yang kamu punya. Aku merasa sangat tersentuh. Dan itu berhasil. Aku mendapatkan kembali semangatku dan mengikuti arus. Seperti angsa yang telah tertahan begitu lama. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku tidak peduli tentang apapun, siapapun. Saat ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan mungkin para juri juga merasakan hal yang sama. Aku sangat bahagia mendengarnya. Hadirin sekalian, pemenang kontes ini adalah Joyce Baker. Semua orang datang untuk memberi selamat padaku. Termasuk Bernie. Dia mencoba menahan air mata saat dia meminta maaf atas segalanya. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku tahu apa yang terjadi adalah kecelakaan yang mengerikan. Itu adalah sesuatu yang harus selalu dia jalani, dan sepertinya itu sudah cukup. Jadi aku memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Karena yang penting aku bisa menari lagi. Dan rasanya luar biasa. Jadi, apa selanjutnya? Ya, aku tidak bersekolah di sekolah bisnis. Hah. Sebaliknya, aku melanjutkan karir baletku. Aku juga menjalani perawatan untuk kondisiku. Dan suatu hari nanti, aku berharap akan menaiki panggung tampil bersama Philip. Ngomong-ngomong tentang Philip, terima kasih atas bantuannya. Dilan dan aku pindah ke rumah kami sendiri. Dan Dilan baru saja mendapat beasiswa di SMA bergengsi, yang sepertinya sangat dia sukai. Oh, dan satu hal lagi. Philip dan aku sekarang resmi berpacaran. Dan ini dia. Akhir dongengku yang bahagia. Teman-teman, teruslah kejar impian kalian, meski ada kesulitan. Karena semua hal baik menantimu di ujung jalan. Terima kasih telah menonton!